Dua orang mantan pimpinan kantor cabang bank pembangunan daerah Jawa Tengah dan tiga orang debitur ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif. Berdasarkan perhitungan badan pemeriksa keuangan, total kerugian negara mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baris Krimpolri menyita uang tunai sebesar 14 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif di kantor BPD Jawa Tengah Cabang Jakarta dan Cabang Blora tahun 2017 hingga 2019. Penyidik juga menyita dokumen penyaluran kredit, sertifikat tanah, sebidang tanah, 140 unit KPR, hingga sejumlah aset yang ditaksil senilai belasan miliar rupiah. Penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bina Marjani, mantan pimpinan BPD Jateng Cabang Jakarta, Rudatin Pamungkas, mantan pimpinan BPD Jateng Cabang Blora, dan tiga orang debitur yakni Bambang Sukriyadi, Bubay Dilarouf, serta Tugu Kristiono. Penyidik menemukan unsur rekayasa dalam penyaluran kredit berkulir, serta tidak sesuai peruntukan dan melanggar ketentuan. Pertama itu di Cabang Blora dan Cabang Jakarta. Untuk Cabang Blora, kita telah menetapkan tiga tersangka, diantaranya adalah RP. Statusnya adalah mantan pertama BPD Jateng Cabang Blora tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian, dari tekanan atau pengajuan kredit atau debitur, ini ada dua, yaitu Saudara UR dan Saudara TK. Nah, untuk perkaranya sendiri, sementara sudah P21. dan hasil koordinasi kami dengan Kejaksaan Tentuk Umum bahwa untuk tanggungan di tahun depan, sekitar bulan Januari 2022. Kemudian, untuk perubahan kewanegaraan dari pemberian kredit Cabang Jakarta, ini sekitar 115 miliar. Berkas perkara sendiri sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung dan para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi. Rencananya, penyerahan barang bukti dan tersangka akan dilakukan pada Januari 2022. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan.